Intro Ya itu kan udah jelas, udah jelas, udah jelas misalnya keluar dari mulutnya Kecuali kalau misalkan orang nih diem-diem ya kan Dia ngomong, kita bisa tau nih dari gelagatnya atau kita liat nih dia suka apa gak Ini jelas-jelas ngomong, ngungkapin gitu Terus serang, gentle sih ya Kalau kita gak salah, harusnya berani menampik Minimal, satu kata aja yang keluar dari mulutnya Satu kata aja, jangan banyak-banyak Ini gak ada kok satu kata apa, sepatah kata apa gak Maksudnya ketika ketemu aku kenapa diem, itu, that's it Kalau gak ada apa-apa ya, yaudah biasa aja gitu kan harusnya Aku biasa aja kok Belakangan ini tengah ramai Andreyaku, mantan suami Iklimakim Terlibat perseteruan dengan Hotman Paris Lantaran pengacara sensasional itu sebut anak dari kedua mantan pasangan tersebut ditelantarkan Andreyaku yang mengaku pengusaha dengan aset triliunan itu tentunya murka terhadap celotehan Hotman Bahkan berencanakan polisikan Hotman Paris Hutapea Berbeda dengan mantan suami yang mengebu-gebu Iklimakim justru menggambarkan kedekatan dirinya dengan sang anak Tapi gak ngomong, gak berani ngomong, gak berani melihat tempat aku Gak tau, tanya coba kenapa Tanya aja, sekarang gini deh kalian simpulkan, kalian lihat podcastnya Uyaku ya ya Disitu ada aku Terus kalian simpulkan, kalau misalnya kita ada orang Kayak kalau kita gak salah Harusnya berani menampik Minimal, satu kata aja yang keluar dari mulutnya Satu kata aja, jangan banyak-banyak Ini gak ada kok satu kataku Sepatah kataku gak Padahal aku kebetulan masya Allah bentar banget ya Walaupun masih kecil Kadang dia tuh kayak Aku bangun pagi harus kerja Terus pulang malam Ketemu dia kadang Dia udah tidur Terus bangun-bangun Kayak dia Aku bilang lagi Mama mau kerja lagi Mama ngapain kerja lagi? Kemarin kan Mama udah kerja Kan Mama udah banyak uang Karena dia suka kayak gitu Dia kan gak faham ya Dia gak ngerti Kalau ngeliat uang di tas aku Misalkan Nih, ini Mama udah punya uang Suka kayak gitu Lucu banget sih Suka komentar Dia kan mau main sama Mama Suka kayak gitu Gak ada Gak ada waktu khusus Cuman kalau misalnya Aku memang lagi kemungkinan Aku lagi di mal nih Ada misalkan meeting Pertemuan apa segala macem Kemungkinan ada waktu Sejam dua jam Kadang aku minta Mbak-mbak Dan asisten-asisten aku Untuk datang ya Sini bawa adek Main sebentar gitu Mampung aku ada waktu gitu Gak ada hari-hari khusus Pokoknya di Mandel Ada waktu Kesempatan Aku Luangin buat anak Nah kemarin itu lucu banget Lucu banget Jadi Mah Dia bilang Dia kan Taunya itu cuman Bali Karena aku sering ngajak dia ke Bali Mah aku mau ke Bali Dia mah kuangin Bali Kayak gitu Mah aku mau naik pesawat Kemarin itu Dia tahu aku sering Bula ke Bali ke luar negeri Dia komentar tuh Mah dia juga mau dong Dia ajak naik pesawat Keluar negeri Katanya Mah mau mau ajak adek Oh ya udah sayang Yuk kita buat paspor Akhirnya Dia nanya Mah ayo kita buat paspor Buat paspor Kita buat latu Terus disana Sampai orang Imigrasinya ketawa-ketawa Mah pesawatnya udah ada Kayak gitu Enggak juga Enggak juga Anak aku itu Setiap hari ke mal Tapi gak bisa sama aku Aku suka Ya suruh mba Yang nemenin mbanya dia Gitu asesan aku Karena aku Ya aku Tahu lah Aku gak bisa Menemenin full Dan dia juga Alhamdulillahnya ngerti Cuman kadang dia komentar Jadi Mau Seberapa banyak Mainan yang dia beli Tapi bukan Itu dari tangan aku Aku yang ngasih Kadang dia tuh komentar Ya Mama gak Gak beliin aku Mainan Gak beliin aku apa-apa Padahal Dia mau ipad Aku langsung beliin Dia mau ini Mau itu Motor Semua segala macem Ada Tapi ya itulah Namanya anak kecil kan Belum paham ya Jadi kadang aku Beli sesuatu Hal yang kecil Kadang aku bawa permen doang Itu juga dia udah seneng Gitu Tapi Sebisa mungkin ya Walaupun aku Gak punya banyak waktu Aku mau dia bahagia Aku mau dia seneng Jadi Dia mau main Setiap hari Terserah gitu Aku bebasin dia Untuk mendapatkan Berita terupdate Tekan tombol subscribe Like, komen Dan nyalakan Tombol loncengnya